Ini ucapan Verdi Sambo ketika kebohongannya merekayasa pembunuhan Brigadir J terungkap. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Verdi Sambo menemunya sesaat setelah menembak mati Brigadir J. Ia juga membeberkan reaksi Verdi Sambo setelah rekayasanya terbongkar. Kapolri membeberkan isi percakapannya dengan Verdi Sambo dalam acara satu meja forum Rabu pada 7 September 2022 kemarin. Menurut Jenderal Listio Sigit Prabowo, pihaknya sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Pasalnya, Verdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya dan bertahan seakan itu hal yang benar terjadi. Kepada Kapolri dan sejumlah anggota polisi yang lain, Verdi Sambo menyebut kematian Brigadir J di latar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak antara Bahradae dan Brigadir J. Memang awalnya agak sulit, karena memang di awal-awal saudara FS ini menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3, peristiwa tembak-menembak dan itu disampaikan ke banyak orang termasuk saya, ucap Kapolri. Saat bertemu dengan Verdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta mantan Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di rumah dinas Duren 3. Saat itu saya tanya ke yang bersangkutan, kamu jujur? Kamu terlibat atau tidak? Jelas Kapolri. Kala itu sambil berlinang air mata, Verdi Sambo mengatakan apa yang ia sampaikan adalah benar adanya. Tak cuma itu, Verdi Sambo bahkan sampai berani mengucapkan sumpah di depan Kapolri. Ia bersumpah, sampai beberapa kali saya tanyakan, ucap Kapolri. Kapolri lalu mengatakan kepada Verdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Kapolri mengaku dua kali menanyakan hal tersebut kepada Verdi Sambo. Namun, Verdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Bahkan, sampai Verdi Sambo kembali tiba di ruangan listio untuk yang kesekian kalinya, Verdi Sambo tetap pada skenario-nya bahwa yang terjadi adalah tembak-menembak. Sampai datang di tempat saya, saya tanya sekali lagi, dia masih bertahan. Memang begitu faktanya, kata dia. Ujar listio menirukan jawaban Verdi Sambo. Kemudian dari keterangan-keterangan yang ada dan persesuaian-persesuaian didalami lagi, katanya. Awalnya, kata listio Verdi Sambo ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob karena pelanggaran kode etik. Di sanalah ia mengakui perbuatan pembunuhan berencana, setelah tim sos menemukan sejumlah bukti keterangan dan persesuaian. Menurut listio, terpengkarnya kasus ini berkat kerjasama dari tim semuanya. Ini bukan pukulan buat kami. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bagaimana tingkat kepercayaan publik menurun drastis semenjak kasus Irjen Verdi Sambo mencuat. Kata Kapolri, tingkat kepercayaan masyarakat turun drastis ke angka 54 persen. Keterangan tersebut disampaikan Kapolri saat diwawancara jurnalis senior Harian Kompas Budi Mantanu Rejo terkait langkah-langkah Kapolri dalam menuntaskan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Sahyosua Huta Barat alias Brigadir J. Wawancara yang membahas tantangan dan upaya penyelidikan serta penyidikan Polri terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang menyeret petinggi Polri yakni mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai salah satu tersangka itu disiarkan dalam program Satu Meja The Forum Spesial Siasat Kapolri di pusaran kasus Sambo di Kompas TV pada Rabu 7 September 2022 malam. Salah satu fakta yang diungkap Kapolri Listio Sigit ialah ketakutan penyidik terhadap Verdi Sambo. Berikut pertanyaan Budi Mantanu Rejo dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Banyak orang yang bertanya, kenapa tragedi Duren III dengan Pak Sambo ini bisa terjadi? Jadi memang ini peristiwa yang untuk kami juga terus terang ini pukulan ya karena memang di saat kami sedang memperbaiki citra institusi. Dari awal, pada saat kami masuk, kan kami juga memulai dari mendengarkan aspirasi masyarakat tentang harapan masyarakat tentang Polri. Kami kan start dari situ, dan itu kami sampaikan pada saat awal kami melakukan kegiatan fit and proper tes di DPR. Saat itu, pada saat hasil survei awal, kami diangka 74%. Sehingga, kemudian dengan melaksanakan berbagai program transformasi menuju Polri yang presisi pada saat itu, kemudian bagaimana kami mencoba mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kemudian juga kami sesuaikan, laksanakan program-program untuk pengawal kebijakan pemerintah utamanya. Dan kemudian, hal-hal yang memang harus kami lakukan sesuai dengan harapan masyarakat. Saat itu kan angka kami sempat naik menjadi 76%. Artinya, itu pekerjaan yang sangat berat. Dan ini dilakukan oleh kami semua dari atas sampai bawah. Ini bareng-bareng. Makanya, begitu ada peristiwa sambu ini, memang dampaknya luar biasa. Angka kami tiba-tiba turun di angka sekitar 54%. Dan tentunya ini pukulan berat buat kami. Inilah yang kemudian menjadi tekad kami untuk betul-betul bisa menuntaskan.